Siapa kamu? Saya asisten Google Anda Saya bisa membantu Anda menemukan jawaban Melakukan berbagai hal Dan bersenang-senang Bersenang-senang Maksudnya apa? Ini apaan lagi? Waduh Assalamualaikum Kawan-kawan Ini HP online Entah kenapa namanya disebut HP online ya Jadi ini baru datang Kenapa baru datang? Jadi mungkin kalau kawan-kawan lihat Udah banyak kawan-kawan reviewer lain yang duluan ya Telepon seluler Hammer Advan HP online Saya coba cari kodenya Cuma ada model 2406 Tapi namanya memang HP online Yaudah kita cek aja Yang menarik dari sini adalah Sebenarnya cuma satu yang bikin menarik sih Ini tuh menggunakan Ini tuh KaiOS Jadi setahu saya Ini adalah HP KaiOS Yang akhirnya dijual resmi di Indonesia Tuh KaiOS ya Jadi KaiOS ini adalah Operating system Semacam smartphone Yang lebih smart lah Bentar speknya dulu Speknya RAM 512 Tapi Gini ya Jangan dilihat deh Mendingan speknya Karena kalian akan Membandingkan dengan spek di Android Ini beda Ini memang Ya HP candy bar HP jadul Yang diisi Operating system baru Yang bernama KaiOS Sehingga lebih smart lah Kayak gitu Simpelnya ya Saya ambil warna putih IMEI nya ada 2 Berarti dia dual sim Bangga teknologi Indonesia Merknya Advan Kerjasama sama IM3 Nanti kita bahas kerjasamanya Ini HP nya Eh tadi saya lagi ngomong apa ya Kepotong Yang pasti satu Jangan dibandingin dengan Android Soal speknya Ini makanya saya penasaran beli Oh iya Saya tadi mau ngomong Kalau ini pasti video saya Agak terlambat Dibandingin reviewer lainnya Karena ini saya beli sendiri Tapi Ya karena beli sendiri Kalian Ya tau lah Eh saya akan ngomong apa adanya Dan Saya sangat berharap Jujur aja Sama HP Advan ini 1500 mAh Baterainya juga jangan Dibandingkan dengan Baterai Android Karena pasti ini jauh Lebih hemat Micro USB yaudah lah ya Ini 419 ribu By the way harganya Kalau gak salah Harga resminya 450 ya Tapi pas Pembelian awal ini 419 Tapi Saya yakin malah turun Kok harganya gak lama lagi Eh Plus Sticky Bentuknya sih enak Enak digenggam nih kayaknya Cakep Putih ngedove gitu Di Sentuhnya enak Tapi Agak Bentar 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 Agak ringkih mungkin Karena belum ada baterainya Pasang dulu aja Sistem congkel ya Udah lama nih Gak megang HP yang Baterainya di luar Ada sensasi sendiri gimana Gitu bukanya Moga-moga gak langsung pecah ya Oke Kelihatan ya Itu dual sim Plus ada micro SD Bentar Ini kan dapet IM3 Jadi dia tuh dapet Satu tahun Dan tiap bulannya Satu giga Cukup isi Sepuluh ribu rupiah Per bulan Ya lumayan lah Tapi saya penasaran Bisa gak Kalau gak dipasang Sim cardnya Speakernya lumayan gede ya Kamera satu Ya udah Kamera yang penting ada aja Alakadarnya Gak usah di Saya bahkan gak mau bahas kameranya sama sekali lah Kualitasnya ya Jangan terlalu berharap banyak Kalau HP low end Apalagi ini jelas-jelas Kayak di bagian ini Dia akan fokus ke fungsinya Jadi bukan kualitasnya Tapi yang penting ada gitu Kuantitas fungsinya Gitu kali ya Uh Kayak OS Penasaran banget saya Udah lama nunggu Dulu tuh Aduh Saya jadi gak enak dulu Pernah bikin Waktu Preview Baru mau keluar HP kayak OS pertama Wishphone Tapi ternyata Kena prank gitu Ternyata Gak ada kabarnya lagi Ini Aduh Kurang ini ya Apa namanya Kurang Kokoh gimana gitu Nah Ini dia Kauan-kauan mungkin udah pernah lihat Video tentang HP ini Ini bikin Ekspektasi saya tinggi Terhadap fun ini Karena Si Andromax Yang kemarin ini Itu bukan kayak OS Dia pake Android Yang di custom Tapi build qualitynya Bagus banget gitu Dan harganya Murahnya kebangetan Pokoknya kalian Kalau belum lihat Lihat ada di bawah Saya abis Input Wifi ya Jadi ini bisa wifi Saya bisa input Keynya Apa ini Date and time Setting dulu ya Sambilan ya Nah Ada anti-tapnya juga Jadi ini Kalau ada kecuri Dia bisa Ngelacak HPnya Kalau gak ikhlas HP 400 ribuannya hilang Silahkan dilecak Ada teknologinya Berarti dia punya GPS Nah ini juga menarik Berarti dia bisa maps Ada GPS Ada wifi 4G Menjanjikan Dari Dari Spek yang Ditulis Tapi Saya penasaran banget Makanya Pengen beli Yaudah Akhirnya dibeli Sayangnya Kurang cepat Datangnya Jadi Ketinggalan beberapa hari Gak apa-apalah Yang penting Informasinya Sampai Mudah-mudahan Kalian Juga terbantu Dengan video ini Ada google assistantnya Nah ini menarik Jadi kita bisa Perintah Pake suara Tekan yang lama Setting dulu Oh iya Setting dulu Pilih bahasanya Pake apa ya United States Bahasa Inggris Amerika Ini agak kagok saya ya Udah lama Gak pake Yang Kediber Udah terlalu lama Kecanduan touchscreen Jadi maaf Kalo agak kagok Oh udah ya Bahasanya Bahasa Indonesia Ada gak ya Menarik Eh ada Coba deh Bismillah Siapa kamu Speech recognitionnya Bagus Tapi suaranya Pelan Ini apaan lagi Oh itu tadi Dia nge-search Di youtube juga ya Ini volumenya kali Ah iya Jangan nanya sensor-sensor ya Ada GPS aja Udah bagus ini Oke Layarnya Jelek Tapi Yaudah Yang penting Bisa dibaca Penasaran ini Buka youtube Nah Bagus ya Dia dengernya Tepat gitu Bahasa indonesianya Aku baca Kok lama Ini padahal wifi loh Iya loh Video Unboxing Advance Iklannya S1 Pro Vivo Ini Saya bingung Wifinya kok Ngerasa lama Pasang dulu deh Ini back covernya Belum dipasang Ternyata bisa ya Tanpa sim card Jadi udah Waktunya dipasang Kawan-kawan Kalau Tertarik Dan penasaran Sama hp ini Pengen di review Apanya Tolong di ketik Di kolom komentar Saya sih Tadinya tertarik Ini nyoba sebentar Jadi agak berkurang Ini kamera yang saya bilang ya Yang penting ada Kamera belakang ada Dan kamera depan juga Ada Dua-duanya Alakadarnya Yang penting kelihatan Nah Ini tadinya Saya pikir tuh Bias Bisa buat Whatsapp call gitu ya Video call Tapi ternyata Enggak kamera depannya Jadi Tapi Kan itu softwarenya ya Yang penting hardwarenya Udah ada Semoga nanti ada update Terus dikasih Video call Di Whatsapp Nah Radio Alhamdulillah ada Jadi ini Khas HP jaman dulu ya HP candy bar Ada radionya Bakalan berfungsi Butuh Gak dapet ini tapi Gak dapet earphone Dia butuh earphone Buat nyalainnya Ini dia Yang bikin saya penasaran Udah lah Fokus disininya aja Kios store Tadi saya Ini ya Sempet Add account Jadi saya bikin account Di Kios Supaya bisa masuk ke sini Jadi beda ya Sama Google account Kita lihat Ada banyak gak sih Aplikasi yang sudah Siap berjalan Di Kios saat ini Kalau sosial Cuma Whatsapp doang ya Belum banyak Jadi Kios ini Memang Ditujukan buat Apa namanya Ya Menengah ke bawah lah Yang belum siap Menggunakan Touchscreen dan HP yang Harganya lebih mahal Network test Ini tadi saya udah install ya Penasaran abisnya kok Wifi nya kok Kerasa lemot banget Padahal wifi saya tuh Harusnya lebih cepat dari itu Nanti kita tes Wifi nya Karena memang wifi itu Perangkat ngaruh juga Bukan cuma speed internet Dari operatornya aja ya Yang lainnya Udahlah standar banget Youtubenya juga berasa Pokoknya aplikasi-aplikasi Disini tuh kayak Aplikasi-aplikasi Browser Jadi kayak launcher doang Nah ini kita tes Sinyalnya bagus ya Sekarang average Kita bagus Nah biar seru Bukan biar seru Biar kelihatan bedanya Kita bandingin sama HP Android biasa HP Android masa kini gitu ya Yang Ini kan Kayak OS Nah ini dengan Sinyal wifi yang sama Terkoneksi di wifi yang sama Kita tes Speed nya Saya sih tadinya berharap Ini Judulnya kan HP online Jadi enak buat online Tapi ternyata kok lemot Waduh Ping nya gede banget Tuh Aslinya cuma 13ms kok Lah download nya 0 Nggak sampai 1 mbps Tuh Aslinya 13 Waduh ini Eh kawan-kawan Tapi ini baru ini ya Baru unboxing dan hands on Aduh Sampai Berlibet Agak kecewa soalnya Jadi nanti saya bikin video review nya Setelah saya Otak atik lah gitu Ini mungkin bisa jadi salah aja Karena kan ini kesan pertama Tapi ya seperti ini Apa adanya Wifi nya jelek banget Resepsinya ya Penerimaan sinyalnya jelek banget Wifi aslinya seperti yang di HP Android tadi Gede banget ini Sudah saya tes 2 kali ya Ping nya kenceng banget Eh kenceng banget Apa Panjang banget gitu Lemot jadinya Tuh Ini Karena udah ada Android Max 4G ini Jadi saya punya benchmark gitu Jadi ekspektasi saya berlebih terhadap HP Advan yang Lebih mahal ini Dan udah gitu di lock lagi Dia dual sim Tapi dua-duanya di lock ke Indosat sinyalnya Jadi gak bisa pake Apa-apa Memang kalo yang itu Yang Andromax Tentunya smart friend Tapi Ya setidaknya dia bisa video call Yang Andromax Buat yang belum liat Link nya ada di bawah Nanti videonya tentang Andromax itu Dan itu harganya Sangat-sangat menarik Gak tau masih ada apa Enggak barangnya Ini yang menariknya Jadi cuma So far cuma Voice comment nya ini Google Assistant Siapa kamu? Saya asisten Google Anda Saya bisa membantu Anda Menemukan jawaban Melakukan berbagai hal Dan bersenang-senang Udah deh Nanti Tunggu video review nya ya Mudah-mudahan gak lama Ini karena gak banyak Yang bisa di eksplore sih Masih mudah sekali Waduh Yaudah kawan-kawan Tulis aja di kawan Eh di kawan Di bawah Mau di review apanya Semoga informasi singkat ini Berwanfaat Terima kasih dan Wassalamualaikum Eh sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa buka Oatekno.com Bye